Hai, my name is Yim, welcome back. Di video kali ini masih bahas tentang Indonesia International Book Fair atau IBF yang aku kunjungi weekend lalu. Kali ini aku bakal ngebahas haul aku di sana, karena gak mungkin kan udah jauh-jauh ke sana terus aku gak beli apa-apa. Jadi inilah haul-nya. Gak segede ini sih. Mari kita mulai saja. Yang pertama adalah dari bukunya penerbit Haru. Aku beli buku. Aku beli buku yang di dunia Little Fires. Dibacanya Little Fires Everywhere karya Celis, Celis. Aku gak bisa bacanya. Kayak Celis Ng. Ini adalah, aku gak tau ini bukunya tentang apa. Aku cuma beli karena banyak yang ngomongin. Ini diterbitkan oleh penerbit Spring. Harganya Rp. 88.000, ini diskon 20%. Pas awal ini terbit itu ada pre-ordernya, cuma aku ketinggalan. Terus aku pengennya nunggu aja gitu sampai buku ini masuk ke toko buku. Udah masuk gak sih? Soalnya aku gak pernah nemu gitu. Jadi pernah aku ke sana, pas buku ini ada. Ya udahlah aku beli aja sekalian gitu. Daripada aku harus pre-order di toko buku online dan harus nunggu lagi. Aku bener-bener gak tau ini ceritanya tentang apa. Terus yang kedua adalah, bukan buku, tapi buku gelas enamel yang tulisnya Book Hangover Cure. Ini harganya Rp. 39.000, kalau gak salah. Udah lama pengen beli gelas-gelas cantik ini. Sebenernya aku bisa beli online juga sih ini, cuma entah kenapa. Kayaknya sayang aja cuma beli satu itu online dan ongkirnya cukup mahal. Pas aku kesana, karena ada ini ya sekalian aja aku beli. Cuma memang yang aku pengenin itu bukan yang ini tulisannya. Ada yang tulisannya itu go away, I'm reading. Itu bagus banget kan? Cuma gak ada, adanya itu yang ini. Dan ada tulisan lain, cuma yang ini lebih mewakili aku gitu. Terus selanjutnya aku beli bookmark dari masih Sten Haru. Terus disini ada... Maskot-maskotnya, Penerbit Haru, Penerbit Spring, dan Penerbit Inari. Kayaknya yang Koru itu belum ada deh waktu itu, jadi ini masih bertiga. Ini harganya Rp. 20.000. Dan bersama buku-buku itu juga aku mendapat kartu dengan maskot masing-masing Penerbit. Cuma sayang, iya aku gak dapet yang Koru, aku lupa tuh gimana. Pas aku beli bookmark, aku dapet yang Spring nih. Aku sebenarnya cuma beli buku sama gelas itu. Terus aku balik lagi untuk beli bookmark. Tapi karena apa ya, pas diplastikin itu, bookmarknya terlalu kecil. Terus plastiknya terlihat sangat kosong, jadi aku dikasih dua ini. Isinya itu tentang informasi masing-masing Penerbit dan buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Penerbit Haru Group. Terus aku main ke boothnya Aksara Maya yang bikin aplikasi iJakarta. Dan mendapatkan ini. Pertama aku dapet neck pillow, pillow neck atau apa yang ada tulisannya ini. Lumayan lah buat dipakai di kereta atau mungkin buat tidur di kantor. Ya, karena aku punya temen di kantor yang khusus bawa bantal kayak gini. Gila. Dan aku kepikiran hal yang seru banget. Ya, sekarang aku punya bantalnya dan kemungkinan aku pake di kantor. Mau tidur. Terus aku dapet mug gelas. Ya, aku suka banget. Ini punya gambar yang bagus banget. Ada pohon dan bukannya alih-alih daun gitu, tapi banyak buku. Bagus banget. Nah, ini dia hall aku di Indonesia. Indonesia Book Fair. Bukunya cuma satu, tapi barang-barang lainnya ada juga. Dan, ya, aku cukup seneng dengan belanjaan aku. Karena buku yang aku pengen udah aku dapetin. Ini sudah. Terus dapet hal yang tak terduga, yang cukup berguna. Jadi ya, oke lah. Kasih tau aku kalau kamu juga pergi ke Indonesia International Book Fair. Terus kayak beli buku atau beberapa barang lain. Kalian beli buku apa? Terus apakah kalian pergi ke zona kalap dan kalap di sana? Kasih tau aku dengan nulis komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. Subscribe if you haven't. And thank you for watching. Isinya itu tentang... Sampai jumpa di video selanjutnya.